Informasi lain pemirsa hari ini juga merupakan hari terakhir MK menggelar sidang pengucapan putusan persilisian hasil pemilu legislatif. Ya, sengketa pemilu legislatif yang disidangkan hari ini ada sebanyak 31 perkara. Sidang pleno Mahkamah Konstitusi untuk sesi 1 dimulai pukul 8.30 pagi dan untuk sesi 2 baru akan dimulai siang nanti pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hakim Konstitusi berkomitmen akan menyelesaikan pembacaan putusan seluruh perkara PHPU legislatif pada hari ini. Adapun agenda putusan PHPU berlangsung selama 3 hari yakni 6 Juni, 7 Juni, dan 10 Juni 2024. Pada sidang sesi pagi MK telah memutus sejumlah perkara, salah satunya mengambulkan sebagian permohonan pemohon Partai Nasdem. Dan informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama jurnalis metrotif V. Valery Budianto melaporkan langsung dari gedung MK. Valery, total ada berapa putusan yang akan dibacakan pada hari ini, Valery? Ya, Iqbal dan juga Maria, total ada 31 putusan yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim Konstitusi untuk perkara PHPU Pilek hari ini. Dari total ada sebanyak 106 permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Dengan rincian sebenarnya untuk 37 perkara ini sudah dibacakan amar putusannya pada hari Kamis 6 Juni 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan satu hari setelahnya, di hari Jumat 7 Juni 2024 juga sudah dibacakan putusan untuk 38 perkara. Jadi untuk hari ini tersisa 31 perkara dan komitmen dari Hakim Konstitusi adalah akan merampungkan seluruh pembacaan amar putusan PHPU Pilek hari ini. Untuk rinciannya, sesi 1 akan dimulai, sudah dimulai maksud kami di pukul 8.30 pagi tadi dan nanti untuk sesi 2 akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat setelah makan siang berlangsung. Untuk informasi yang bisa kami sampaikan, di sesi 1 ada sebanyak 13 perkara yang dibacakan amar putusannya, baik itu yang diajukan oleh pemohon perseorangan maupun pemohon dari partai politik. Untuk pemohon perseorangan di sesi 1 ada 3 pihak, yang pertama adalah atas nama Festus, kemudian ada atas nama Iwan dan juga atas nama Hersen. Sedangkan untuk dari partai politik ada sejumlah parpol, yaitu mulai dari PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, PKS dan juga partai Nasdem. Lalu untuk sesi kedua di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat juga sama akan dibacakan untuk permohonan dari partai politik maupun dari pemohon perseorangan. Nah, untuk mekanisme pembacaan putusannya ini sama seperti yang berlangsung di hari Kamis dan juga hari Jumat lalu, tanggal 6 dan juga tanggal Juni, yaitu tidak lagi dipisah dalam 3 ruang panel yang berbeda, melainkan seluruhnya digabung di dalam 1 panel, yaitu di ruang sidang utama di belakang saya. Dan untuk Majelis Hakim Konstitusi yang hadir untuk membacakan awal putusan ini juga 9 Hakim Konstitusi, yang mereka telah melakukan agenda pembuktian dan juga melakukan pemeriksaan serta fakta-fakta persidangan selama beberapa minggu, pekan lalu ini. Nah, tapi khusus untuk pemohon dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI hanya akan disidangkan oleh 8 Hakim Konstitusi, hal ini sesuai dengan putusan MKMK yang memang memutuskan agar Hakim Konstitusi Anwar Usman ini tidak boleh menyidangkan perkara PHPU Pilek dengan pembohon PSI untuk menghindari adanya konflik kepentingan, mengingat Anwar Usman ini merupakan paman dari Ketua PSI Kaisang Pangarep. Nah, yang sedang berlangsung saat ini adalah sesi 1 dan sesaat lagi akan dilangsungkan sesi makan siang sehingga akan jeda terlebih dahulu dan dari hasil pantauan kami ada sejumlah partai politik yang telah dibacakan amar putusannya, tadi diawali dengan PD Perjuangan dan tadi kami sempat berbincang dengan kuasa hukum dari Partai Nasdem yang memang mengatakan untuk PHPU Pilek hari ini yang pemohonnya Partai Nasdem ini dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagian, jadi Hakim Konstitusi ini sepakat untuk melangsungkan rekapitulasi suara ulang Partai Nasdem untuk di Dapil 3 Papua. Dalam hal ini, Hakim Konstitusi memerintahkan agar dilakukan pencocokan formulir C hasil dengan perolehan suara anggota DPRD di Dapil, Papua 3. Dalam hal ini dapat mengembalikan sekitar 14.000 sekian suara dari Partai Nasdem yang diperoleh di wilayah tersebut dan diharapkan juga dapat mengembalikan kursi yang seharusnya dapat diperoleh, kursi DPRRI yang harusnya dapat diperoleh oleh Partai Nasdem. Kemudian juga sepanjang 3 hari berlangsungnya pembacaan amar putusan Partai Nasdem ini sudah 5 kali menang dikabulkan permohonannya oleh Majelis Hakim. Ada sejumlah wilayah, salah satunya adalah dari Aceh, kemudian dari Latah, kemudian dari Teluk Bitung, dari Kota Ternate, dan juga terakhir adalah dari Dapil, Papua 3. Dan berikut kita akan sama-sama dengarkan keterangan dari kuasa hukum DPP Partai Nasdem, Ucok Edison Marpaung selengkapnya. Hari terakhir dan tadi adalah yang kita sudah kawal dari awal bahwasannya memang untuk Papua, khususnya di distrik Sentante untuk Papua 3, tidak diberikannya D hasil kecamatan atau distrik itu berpengaruh besar terhadap perolehan suara. Makanya tadi terbukti di fakta-fakta persidangan, makanya untuk perkara nomor 17, Papua 3, permohonannya Partai Nasdem kita digabulkan dan disuruh rekapitulasi ulang. Jadi pencocokan antara C hasil, C hasil itu yang plano besar dengan C yang dimiliki saksi. Jadi rekapitulasi ulang itu untuk tadi. Selisih kenaikannya 14.000 suara, 14.520-an suara. Nah, itu disitu Nasdem potensi untuk mengembalikan kursinya yang hilang di Dapil, Papua 3. Terus untuk Partai Nasdem sendiri sudah ada lima perkara yang digabulkan untuk PHPO yang 2024. Yang pertama ada Aceh, Pidi, terus ada Lahat, DPRD Kabupaten, ada Teluk Bintuni, Kota Ternate, terakhir adalah Papua 3. Semoga nanti masih ada putusan lagi untuk Papua Pegunungan, semoga juga dikabulkan itu untuk kursi DPRD kita. Ya, Maria dan juga Iqbal, nanti di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, sesi 2 juga akan dilangsungkan pembacaan putusan untuk sejumlah permohonan. Dan untuk Partai Nasdem ini masih ada dua wilayah lagi, yaitu untuk Papua Pegunungan dan juga Jawa Timur. Dan untuk ragam putusannya, apabila kita merujuk pada pasal 77 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ada empat ragam amar putusan. Yang pertama adalah apabila amar putusan Hakim Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian seperti yang diterapkan kepada Partai Nasdem di wilayah Papua, kemudian juga bisa mengabulkan seluruhnya, lalu bisa juga amar putusan ini adalah ditolak dan juga tidak diterima. Sehingga nanti ragam putusan ini tentunya yang akan mewarnai hasil pembacaan putusan di hari terakhir, pembacaan amar putusan PHPU Pilek hari ini yang dijadwalkan akan rampung maksimal hari ini. Sementara demikian, Iqbal dan juga Maria kembalikan dari studio. Baik, laporan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi, Valeri Budianto. Terima kasih.